Intro Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Raja Hamba Mari berdoa Bapak di surga bersamalah dengan kami Tuhan Ketika kami merenungkan firman Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 5 Firman Tuhan berkata Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Buku kejadian mencatat setidak-tidaknya empat kejadian Tuhan rumah menyediakan air untuk mencuci kaki tamunya Boleh jadi tamu itu sendiri mencuci kakinya atau seorang hamba mencucinya Tidak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan rumah lah yang mencuci kaki tamunya Kecuali pada saat kejadian di ruangan atas itu Yaitu waktu perjamuan Tuhan Jemaat Kristen menemui kesulitan untuk mengartikan hal ini secara harafiah Itu tidak lebih dari suatu kisah kerendahan hati dan pelayanan agar diikuti jemaat Kebiasaan mempunyai kedudukan dalam kekristenan Inggris Sejarah mengatakan bahwa sejak abad ketujuh para pendeta yang lebih tua mencuci kaki orang-orang miskin Dan pendeta yang lebih rendah kedudukannya tiap tahun pada hari Kamis Maundy Pendeta Oswald uskup di York mati pada waktu mencuci kaki orang-orang miskin Di Westminster Abbey terdapat mata-mata perunggu Dimana kepala biara meletakkan karpet yang dipakainya untuk berlutut pada saat ia melakukan upacara tersebut Pada tahun 1320 Tarik Masehi Edward kedua memulai upacara tersebut dengan mencuci kaki 50 orang miskin Di kemudian hari para raja memberikan uang daripada berlutut untuk mencuci kaki Suatu tradisi yang sekali ditetapkan mempunyai kecenderungan untuk berjalan terus Tiap tahun Elizabeth kedua memberikan uang Maundy kepada orang-orang miskin Tetapi ia tidak pernah mencuci kaki Leluhurnya yaitu Elizabeth I masih lebih baik Suatu lukisan menunjukkan bahwa ia mengenakan rok kerja berwarna putih Menutupi gaunnya yang berwarna biru tua Dan siap untuk mencuci kaki orang-orang miskin Umat Advent mengikuti perintah Tuhan itu dengan sepenuh hati Upacara pembasuan kaki itu adalah suatu ajakan bagi kita untuk merendahkan hati dan melayani Dan menyatakan tugas Yesus yang sekarang ini Ia masih tetap Raja Hamba Ia melayani kita dari tahta Allah melalui pelayanan roh kudus Ia menjadi pengantara Juru selamat kita yang selalu ada di tempatnya dan selalu siap menolong Selaku hamba-hamba Raja Hamba pelayanan menjangkau keluar jemaat kita Memberikan uang dan mencuci kaki adalah suatu kesatuan yang memberikan pertolongan secara nyata Saudara Di hadapan Raja kita Kita adalah satu Dan tanpa perbedaan keperluan rohani Akan tetapi Terdapat perbedaan dalam bidang Pendapatan Kita saling melayani dengan cara yang terbaik Dengan saling menunjukkan Sikap persaudaraan Dan saling mengasihi Seperti Yesus membasu kaki murid-muridnya Dan memberikan kerunia-kerunia Kepada mereka Dari saman-kesaman Rok kudus bekerja untuk menanamkan kasih di dalam hati manusia Karena kasih adalah asas hidup persaudaraan Dikutip dari buku Testimonis for the Church Juli 8 Alaman 139 Mari berdoa Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan teladan kepada kami Dari kedudukanmu yang tertinggi dan paling tinggi Engkau rela menjadi seperti manusia Bahkan menjadi seperti seorang hamba Biarlah teladan yang engkau berikan kepada kami Tuhan Boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Kami boleh menjadi seorang hamba Seorang pelayan Untuk menjangkau keluar jemaat kami Ajarlah kami Tuhan Untuk memiliki Jiwa Kerendahan hati Sehingga kami boleh menjangkau orang-orang Di sekitar kami Tuntunlah kami Tuhan Dengan kuasa roh kudus Agar kami menjadi alat Tuhan Bagi orang lain Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!